Intro Yo 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 what's up Sobat Juna Kembali lagi di channel Junaway Dalam ajang bela diri kemenangan seorang petarung terkadang juga disebabkan adanya dendam pribadi kepada lawan yang dihadapinya Biasanya sih karena kelakuan lawan yang bikin sakit hati sebelum bertarung Muhammad Ali contohnya yang dibuat marah besar karena namanya dilecehkan oleh petinju lawan Akibatnya ia pun ngamuk habis-habisan di atas ring Dan ada juga kisah pembalasan dendam serupa yang terjadi di arena pertarungan Yuk kita bahas Eh tapi seperti biasa buat kamu yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng Supaya gak ketinggalan video terbaru kita Muhammad Ali Buat penggemar tinju pasti kenal dengan sang legenda Muhammad Ali dong Sebelum dikenal dengan nama Muhammad Ali petinju berjuluk The Greatest ini dikenal dengan nama lahir Cassius Clay Hingga ia memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah menjadi seorang muslim Alasannya karena Ali menganggap nama Cassius Clay merupakan nama budak yang diperuntukkan bagi warga kulit hitam Amerika Serikat Ali yang kerap mengkampanyekan kesetaraan ras tentu tidak mau dong dipanggil dengan nama itu Tapi saat Ali bertarung melawan petinju Ernie Terrell yang merupakan pemegang gelar juara dunia kelas berat WBS saat itu Lawannya justru memprovokasi Ali dengan tidak mau memanggil Ali dengan namanya sekarang Melainkan dengan nama-lamanya Cassius Clay Sontak provokasi Terrell yang tidak mau memanggil nama Muhammad Ali Muhammad Ali langsung mengakibatkan keributan saat sesi konferensi pers itu Kemarahan Muhammad Ali masih terus berlanjut di atas ring Ketika bertanding Ali terlihat bertarung dengan amarah yang membara dan menghajar Terrell secara membabi buta Ali yang tampil mendominasi di pertandingan ini juga terlihat berteriak What's my name? atau siapa namaku? kepada Terrell yang masih enggan menyebut nama Muhammad Ali Amarah Ali yang kelewat membara di laga ini membuat Terrell terlihat tak berkutik sama sekali Endingnya, Muhammad Ali akhirnya berhasil menuntaskan dendamnya sekaligus merebut gelar juara dunia kelas berat WBA dari tangan Ernie Terrell Sebuah pembalasan yang manis Amir Khan Karma dalam pinju kali ini terjadi pada laga antara petinju Inggris Amir Khan melawan petinju Kanada, Phil Logrego Pada sesi konferensi Perse ini, Logrego menginit Khan habis-habisan Bahkan sampai menyerang masalah keluarga Khan, termasuk masalahnya dengan sang istri Khan yang tersulut emosi langsung menyiramkan segelas air ke wajah Logrego karena bacotnya yang kelewatan itu Kemarahan Amir Khan terus berlanjut di atas ring Amir Khan terlihat bernafsu untuk menghabisi Grego yang telah menyinggung perasaannya itu Kebrutalan Khan di laga ini benar-benar kelewatan coy Sampai Grego dibuat tersungkur saat laga baru berjalan 15 detik Namun Grego ternyata masih mampu melanjutkan pertarungan Ketika laga kembali dilanjutkan, kebrutalan Khan semakin menjadi-jadi Hingga berhasil menjungkalkan Logrego untuk yang kedua kalinya Kali ini, Wasid memutuskan untuk menghentikan pertarungan Dan menyatakan Khan menang TKO hanya dalam waktu 39 detik di ronde pertama Eh, dan jangan main-main sama petinju yang dibuat sakit hati cuy Benar-benar pembalasan yang epik He's all over the place Blister in high speed dalam And it's all over in 40 seconds Amir Khan returns to world boxing And Phil LeGrego is absolutely blown away Joe Smith Jr. Next, kali ini karma dalam tinju terjadi pada laga perebutan gelar juara dunia Kelas berat ringan WBC International antara petinju Joe Smith Jr. Melawan petinju kawakan Bernard Hopkins Nah, saat sesi konferensi Paris Hopkins yang merasa levelnya berada di atas Smith Lantas mengejek Smith sebagai orang biasa dan dirinya adalah orang spesial Tapi, ejekan Hopkins saat sesi konferensi Paris ternyata berbanding terbalik saat di atas ring Joe Smith si orang biasa itu justru berhasil membombardir sang legenda Hopkins berulang kali Ben! Berulang kali pukulan yang dilayangkan Smith mampu membuat Hopkins kewalahan Caknya terjadi di ronde ke-8 Boom! Serangan maut Smith secara mengejutkan mampu membuat kau Hopkins hingga terjungkal keluar ring Benar-benar sukar dipercaya Sang legenda Bernard Hopkins itu pun harus menelan kekalahan memalukan justru di pertandingan terakhirnya di kancah tinju profesional Joe Smith Jr. Oscar De La Hoya Drama kali ini gak kalah serunya cuy Dalam laga peremputan gelar juara dunia kelas welter WBC antara Oscar De La Hoya melawan Ricardo Mayorga Terseli permusuhan antara kedua petinju ini yang begitu fenomenal Sebelum duel ini Mayorga yang memegang gelar juara kelas welter WBC serasa lebih unggul dan menghina De La Hoya beserta keluarganya Hinaan Mayorga inilah yang akhirnya membuat pertarungan semakin panas Karena tingkah Mayorga yang kelewatan inilah De La Hoya membawa misi menghabisi Mayorga secepat mungkin di atas ring Berutalnya pertarungan De La Hoya di laga ini seakan menunjukkan ia mempunyai dendam yang teramat dalam pada Mayorga Serangan De La Hoya benar-benar diluar nalar cuy Hingga Mayorga dibuat terjungkal hingga dua kali di ronde-ronde awal Semakin lama keberutalan De La Hoya semakin menggila Puncaknya di ronde ke-6 ketika De La Hoya melayangkan pukulan beruntun gila yang membuat Mayorga tak berdaya Endingnya, Wasid akhirnya menghentikan pertarungan di ronde ke-6 Dan De La Hoya berhasil merebut gelar juara dunia kelas welter WBC Sekaligus menuntaskan dendam kesumatnya pada Mayorga Pembalasan yang efek cuy Nah itu dia cuy beberapa karma yang terjadi di kancah tinju Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian Sampai jumpa di video Junaway selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video Junaway